Hi guys welcome back to my youtube channel Elvira Macejawa hari ini aku mau ngajak kalian nyobain jagung keju atau jagung molor yang mozarellanya tuh molor banget saya cuci terus di video aku supaya kalian tahu cara pembuatannya dan se viral apa sih jagung ini yuk ikutin terus ya ini dia guys ini dia lokasi jagung nyumi Surabaya tepatnya ada di Jalan Gayungan di dekat sekolah luar biasa tuh dia sekolahnya jadi sampingnya itu lokasi jagung nyumi untuk area parkir teman-teman gak usah khawatir karena luas banget oh guys ini dia cara pembuatan jagung nyumi di Surabaya stay tune terus video ini ya teman-teman jangan di skip jadi jagungnya itu udah dikukus dulu lalu kalau udah ada yang pesen tinggal diparutin keju mozarela yang melimpah kayak gitu tuh guys lihat kejunya melimpah banget terus dikasih susu kental manis terus dimasukin deh ke dalam oven jangan khawatir ya karena bahan-bahan yang digunakan di jagung nyumi semuanya premium kayak susu kental manisnya terus margarinnya dan juga kejunya pastinya mantap enak banget jangan lupa mampir dan cobain semua varian jagung nyumi nya ya enjoy with this video pesennya varian yang original yang topping Silver Queen dan juga topping Rainbow simak terus video ini supaya kalian tahu gimana sih caranya dan apa aja sih varian yang ada di jagung nyumi Surabaya ini tuh guys kalian bisa lihat mbaknya kasih parutan keju mozarela nya tuh gak pelit melimpah banget kalian gak bakal nyesel deh beli varian semua varian yang ada di jagung nyumi tuh dikasih lagi jagungnya kasih lagi kejunya gitu terus pokoknya kalian bakal puas nyobain jagung nyumi di gayungan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe like comment and share ya teman-teman semua makasih kalian juga boleh komen di bawah mau diajak kulineran dimana lagi ya di next videoku oke teman-teman jangan lupa di subscribe nya ya itu guys nah ini dia yang Rainbow tuh lihat anikmat banget ya dikasih lagi topping jagung di atasnya ya anak dikasih jokat kenapa yang main lama cia men Wow Wow So guys Buat kalian semua yang belum subscribe Like and comment Jangan lupa subscribe ya Biar aku lebih semangat lagi Bikin videonya Dan kalian juga bisa Ikutin video-video menarik Selainnya dari aku Wow Semular ini Keju mozare lanjut guys Mantap Ini yang varian original Yang ukurannya kecil Atau small Enak Ini yang topping Keju dan silver queen Jadi ada di dalam Ada coklat di dalamnya Yang ini ukuran large Kejunya melimpang Keju mozarelanya Semular ini Enak Enak Terima kasih telah menarik Tengah menarik Tengah menarik Tengah menarik Tengah menarik Alamatnya Alamatnya ada di Description box Nanti aku tulis yang lengkap Supaya kalian juga bisa Nge-chipping Jagung Yumi ini Adanya murah aja Thanks for watching this video Jangan lupa subscribe Like and comment Dan jangan lupa juga Nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video terbaru dari aku Makasih supportnya semua teman-teman Oke next Kulinerannya Kita lanjut ke Bakso Tetelan Pak Kam Di Gentengkali Surabaya Bakso ini Sempat viral Beberapa waktu lalu Sampai Kalau kita mau pesan Baksonya Itu harus pakai nomor antrian Teman-teman Baksonya ini Terkenal dengan Limpahan Tetelan Dan kikil sapi Yang melimpah Ada bakso isi urat Bakso kasar Pahu goreng Siomai kuku Siomai goreng Dan berat Dan juga dikasih bihun Ataupun Topping sayur Sawi Atau toge Terserah dari selera Teman-teman ya Untuk seporsi Bakso Tetelan Seperti yang aku pesan ini Hanya 25.000 Rupiah aja loh Teman-teman Ada juga Bakso biasa Yang harganya 10.000 Bermacam-macam Menu yang ada Di Bakso Tetelan Pak Kam ini Nanti ada Menunya Aku liatin ke kalian ya Nih teman-teman Dari sini Bisa kecium Banget Tuh Uap-uap Bakso nya Dari kuahnya itu Aromanya tuh Kaldunya tuh Nikmat Banget Kaldu sapi Banget Buat kalian yang penasaran Nanti alamatnya Aku tulis di Description box ya Ini dia menu Bakso Tetelan Pak Kam Ini dia Bakso Tetelan Pak Kam Di Genteng Kali Surabaya Yang ini loh Ini Namas ya Masih Lembut Banget Mmm Mmm Jangan lapan Mmm Mmm Siumai Mmm 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 Yumai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati